Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan cara membuat diagram batang dengan mengurangkan microsoft word 2013 yang pertama tempatkan kursor atau pointer pada posisi dimana kita akan menyisipkan diagram batang, kemudian setelah itu klik menu insert pilih chart di bagian template akan ada beragam diagram yang disajikan kita pilih diagram batang klik ok akan muncul template dari diagram batang ini yang pertama kita bisa memberikan judul diagram pada kesempatan ini kita menggunakan diagram diagram batang warna favorit kemudian selanjutnya data-data ini kita bisa kita bisa hapus misalnya kita hanya punya data tunggal data pertama misalnya warna hijau ada 7 orang perhatikan bahwa langsung diagram batangnya akan di update kemudian merah misalnya ada 5 orang ada 5 orang kuning ada 2 orang kemudian ungu ada 6 orang seandainya kita memiliki data yang lebih kita dapat menyisipkan menyisipkan data misalnya kita akan menyisipkan 2 warna lagi misalnya putih ada 3 orang dan hitam ada 2 orang akan langsung otomatis ter update kemudian jenis dari diagram batang ini kita bisa memilih kita bisa memilih diagram batang jenisnya bagaimana misalnya kita moyang ini atau jenisnya seperti ini kita pilih sesuai dengan selera misalnya saya memilih ini kemudian warnanya saya ingin ubah menjadi warna lain kemudian pada bagian sumbu X dan sumbu Y kita ingin memberikan keterangan pada sumbu X dan sumbu Y di sumbu X ini bisa di edit ini jumlah jumlah siswa kemudian pada bagian sumbu sumbu X warna favorit warna favorit seperti itu dengan demikian kita sudah membuat diagram batang ini dapat dihilangkan kalau misalnya tidak dibutuhkan kita bisa tutup diagram chart kemudian kita keluar ke dokumen kita inilah diagram batang dari data yang tersedia demikian cara membuat diagram batang dengan menggunakan Microsoft Word 2013 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih